sangat mengagetkan Sinta yang malah ngomong gini ke publik meskipun timnas Indonesia berhasil kalahkan Timor Leste pelatih timnas Indonesia Sinta yang mengaku belum puas dengan hasil pertandingan timnas Indonesia versus Timor Leste Selasa 10 Mei 2022 malam sebab timnas U23 saat ini bersaing yang ketat dengan tim lain di papan klasemen sementara grup AC games 2021 Sinta yang mengatakan kemenangan melawan Timor Leste menjadi momen peningkatan pemain timnas Indonesia setelah kalah melawan Vietnam Sinta yang menegaskan setelah laga ini timnas U23 siap untuk melawan Filipina dan Myanmar kekuatan tim juga bagus karena tidak ada pemain yang mengalami cedera serius katanya sin juga mengatakan Indonesia akan mendapat tambahan pemain dengan datangnya akan bagot akan tetapi dirinya tak tahu kapan pemain tersebut akan datang ke Vietnam saya masih belum tahu persis kapan dia akan berada di Vietnam katanya terkait keputusannya mengganti Egy di babak kedua Sinta yang mengatakan hal itu bagian dari strategi Egy saya ganti untuk menjaga kebugarannya kata Sinta yang hasil timnas Indonesia versus Timor Leste berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan timnas Indonesia dalam lagamat Dai 2 babak penyisian grup AC games 2021 cabang olahraga pria selasa malam 10 Mei 2022 di babak pertama timnas Indonesia sukses membuka keunggulan lewat Go Egy Maulana Fikri di menit 15 skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai di babak kedua skuad Asuhan Sin Taeyong kembali menambah keunggulan lewat gol yang dicetak Witan Sulaiman di menit ke-52 tak lama kemudian timnas Indonesia kembali menambah pundi-pundi gol yang kali ini dicetak oleh Fahruddin tepat di menit 59 di menit 69 Timor Leste sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Mo Sin Ho 8 menit kemudian Witan Sulaiman kembali mencetak gol keduanya di pertandingan ini sekaligus merubah papan skor menjadi 4-1 hingga wasit meniupluit panjang tanda berakhirnya babak kedua tak ada gol lain yang tercipta dari kedua kesebelasan selamat menikmati